Intro Dilansir dari Tirtow.id Tidak gabung ke TKN Jokowi Dahlan Iskan mulai dibujuk ke Prabowo Sandi Kabar batalnya Dahlan Iskan Untuk bergabung ke dalam TKN Jokowi Makruf menjadi angin segar Buat BPN Prabowo Sandi Koordinator Jubir BPN Prabowo Sandi Dahnil Anzar Siman Juntak Menyampaikan dirinya telah lama soan ke Dahlan Untuk berdiskusi soal program-program pemerintah Terkait BUMN Ada upaya mendekati Pak Dahlan tentu Tapi kan Pak Dahlan memiliki independensi sendiri Terkait keputusan politik beliau Jadi kami menghormati itu hujarnya Bahkan Dahnil menambahkan Ada beberapa kesamaan pandangan Antara kru kubu Prabowo dan mantan menteri BUMN Era SB itu terkait pengelolaan perusahaan-perusahaan plat merah Masukan Pak Dahlan pasti kami terima Apalagi terkait dengan pengelolaan dan manajerial BUMN Kemudian mendorong industri mobil listrik yang dicita-citakan oleh Pak Dahlan Hal-hal seperti itu nanti akan banyak kami diskusikan dengan beliau Imbuhnya Dahlan juga sosok yang cukup bersih dan karena itulah Dahnil Menyayangkan bahwa di era pemerintahan Jokowi Mantan dirut PLN itu banyak dituduh dengan kasus-kasus korupsi Saya sejak lama berkomunikasi baik dengan Pak Dahlan Sejak beliau dituduh korupsi Dituduh ini, dituduh itu oleh kejaksaan Belakangan ini juga di fitnah Jadi saya pikir komunikasi kami Saya terutama dengan Pak Dahlan dan teman-teman yang lain di BPN Lebih dari persahabatan dan rasa hormat kami kepada Pak Dahlan Terima kasih telah menonton!